Intro 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 Berfungsi sebagai salah satu alat penghubung dari satu lokasi dengan lokasi lainnya, keberadaan jembatan juga memiliki beragam bentuk dan ciri khas yang unik. Dan dari keunikan ini, para pengunjung sengaja menyempatkan datang untuk melihat atau sekedar berfoto-foto di jembatan tersebut. Seperti halnya jembatan di perairan pantai Italia, Izola La Gaiola, yang memiliki julukan jembatan terkutuk. Kemudian ada pula jembatan yang berada di kota Hausherren, Belanda, di mana jembatan ini menyerupai sebuah paris dari kayu. Jembatan ini dibuat untuk menimbulkan efek seolah-olah orang yang melintas jembatan tersebut tak terlihat oleh kasat mata karena sungai di atasnya. Lalu bagaimana keunikan jembatan lainnya di dunia? Berikut, On The Spot merangkum tujuh jembatan paling unik dan seolah-olah orang yang melintas jembatan. Lalu mengapa disebut sebagai jembatan terkutuk? Beberapa orang percaya bentuk jembatannya ekstrim tanpa pegangan ini membuat banyak orang yang celaka. Situs dari Mel pernah mengulas asal-muasal jembatan terkutuk ini. Dimulai pada abad 19 silam, para penduk Lagayola diketahui selalu bernasib buruk atau memiliki kutukan terhadap roh leluhur. Hingga rumor beredar menyatakan bahwa beberapa dari mereka memutuskan untuk bunuh diri di atas jembatan ini karena beragam masalah ketidakberhasilan dalam hidup. Terlepas dari itu semua, hal ini sendiri tak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang jelas, jembatan ini terlihat sangat indah dari kejauhan. Jembatan berama Fort De Rovere ini merupakan jembatan yang amat terkenal di Belanda. Disebut unit karena jembatan ini memiliki cerita berbeda dengan jembatan lainnya di dunia. Menurut surat kabar harian Belanda World Architecture News, sejak abad 17, Fort De Rovere merupakan benteng pertahanan sekaligus tempat persembunyian penduduk lokal dari serangan musuh. Dengan jembatan yaib atau jembatan tak terlihat ini memungkinkan orang untuk melintasi perairan tanpa terdeteksi oleh serangan musuh yang mengintai. Kira-kira seperti inilah rasanya jika kita melewati jembatan Fort De Rovere. Selain memiliki cerita unik, jembatan ini juga memiliki karakter bentuk tak biasa jika dilihat dari satu sudut pandang pengelihatan. Bentuk yang menyerupai parik yang membelah sungai membuat tak muda terlihat secara jelas sekaligus membuat orang yang melintasnya tak terlihat. Dan tak hanya itu saja, ternyata Fort De Rovere ini telah terinspirasi dengan kisah Nabi Musa saat membelah sebuah lautan. Maka Fort De Rovere Bridge ini terkenal pula dengan sebutan Moses Bridge atau jembatan Nabi Musa. Jembatan unik lainnya adalah jembatan berjuluk Jembatan Ibis atau The Devil's Bridge. Jembatan bernama asli Fawlty Arch ini membentang luas di lokasi Taman Nasional Poconino, Kirby Longstil, Arizona, Amerika Serikat. Jembatan Iblis ini terbentuk secara alami terbuat dari bebatuan serta pasir yang membentuk sebuah jembatan. Seperti dilansir berita harian milik Arizona, Fair Day News, jembatan Iblis ini dikabarkan telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sejak abad ke-14 silam, jembatan Iblis ini dijadikan tempat untuk melancarkan aksi tombstoneing atau melompat di dalam jurang dari ketinggian 30 kaki atau sekitar 9 meter dari titik pelompatan. Tepat berada di dalam Taman Nasional Kurmelawa, Jerman, terdapat sebuah jembatan bernama Rackochebrücke. Jembatan ini memiliki bentuk yang amat unik dan sangat menarik perhatian mata pengunjung Taman Nasional. Jembatan yang dibangun sejak 1860 silam dibuat dari bebatuan asal Swiss dan Bohemia mempunyai bentuk setengah lingkaran. Tetapi jika kita melihat jembatan ini dari Danau Rackoche, jembatan ini terlihat menjadi sebuah lingkaran. Jadi, apabila saat berhadapan secara langsung dengan jembatan Rackochebrücke, bayangan di air gano tadi akan memancarkan cahaya hingga membentuk ilusi lingkaran sempurna seolah-olah keduanya sedang bercermin. Dilansir dari media surat kabar milik Amerika, New Indian Express, zaman dahulu, masyarakat sekitar menganggap ilusi optik lingkaran sempurna ini muncul sebagai hasil karya tangan Iblis. Jembatan yang satu ini merupakan simbol tipu daya Iblis dan pembawa malapetaka akan kehidupan yang panjang. Jembatan berama Eshwacaka yang membentang di atas aliran sungai Akulimak, provinsi Tanas, Peru, dianggap sakral dan membawa dampak baik terhadap suatu komunitas. Seperti dilansir oleh harian Peru, Eshwac, jembatan jantung sepanjang 28 meter ini telah menyatukan ribuan orang dari empat komunitas berbeda di wilayah Peru. Percaya atau tidak, sampai saat ini kegiatan rutin tahunan suku Kenue yang sudah berlangsung sejak 600 tahun lalu, sebagai bentuk pohon mata roh para lelukur, terus dilakukan sepanjang tiga hari. Mereka membuat sebuah tali dari serat panaman lokal dengan menggunakan teknik yang telah diwariskan secara turun-temurun yang nantinya dipercaya akan memperkuat jembatan Eshwacaka. Dengan peremajaan serat seperti ini, diharapkan jembatan unik ini tetap lestari dan menjadi tradisi masyarakat suku Kenue di Peru. Jembatan unik lainnya adalah Bangpo Bridge atau jembatan Bangpo di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Jika kita melihat jembatan dari ketinggian di atas sungai Han, maka jembatan unik ini akan terlihat jelas seperti layaknya jembatan yang berada di tengah lautan yang terbelas. Wow, fantastis bukan? Membelahnya lautan di sini adalah salah satu aspek yang ditimbulkan oleh banyak air mancur yang menyembur dari sebelah sisi kiri dan kanan jembatan. Maka apabila air mancur ini sedang beraksi, maka jembatan akan lihat jelas seperti membelah lautan. Beda lagi dengan pemandangan di malam hari, Bangpo Bridge punya cara tersendiri untuk terus tetap menjadi dea tarik masyarakat Korea Selatan. Seperti inilah aksi unik yang diperlihatkan jembatan Bangpo. Wih, serasa ada pelangi di tengah kegelapan malam ya. Sangat indah bukan? Bagi kita penyuka sensasi unik, kali ini di Britania Raya, tepatnya di London, terdapat jembatan yang tergolong luar biasa. Berada di Grand Union Canal Paddington Basin, jembatan berama Rolling Bridge ini akan siap menyambut kita dengan atraksi akrobatik. Tak percaya? Seperti inilah pemandangannya. Kabarnya dahulu masyarakat di kota London sangat menyukai atraksi akrobatik. Meski dahulu atraksi akrobatik identik dengan kemaukuan seseorang dalam beratraksi, kini berkati desa arsitek asal Inggris Anthony Hans memunculkan kembali akrobatik yang sangat disukai pada zaman dahulu pada sebuah jembatan di tepi sungai Canal Paddington Basin. Jembatan sepanjang 12 meter yang terbuat di lapisan kayu sederhana plus perpaduan besi dan bajaringan secara otomatis dapat melipat-lipat mulai dari bentuk lingkaran hingga membentang lurus menjadi jembatan. Jembatan ini sukses mencuri perhatian sejak dibangun 2004 lalu. Nah, penasaran? Ingin melihat kembali jembatan ini berakrobatik? Beginilah kira-kira. Bila kita ingin melihat akrobatik dari jembatan Rolling Bridge ini, pastikan ya kita datang di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dan pemirsa tulang ketujuh jembatan paling unik versi on the spot. Jembatan ini berkata dari 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 jembatan ini